selamat menikmati rambu-rambu yang sering muncul atau ada di area tambang yang mana kita yang kerja di tambang wajib memahami dan mengerti jadi sebenarnya kita tidak jauh berbeda dengan rambu-rambu lalu lintas yang di jalan raya cuma di tambang ada beberapa rambu-rambu yang sering muncul dan ada juga yang di jalan raya tidak ada di tambang jadi kali ini kita akan bakal bahas beberapa rambu-rambu yang sering muncul oke oke sebelum kita bahas mengenai rambu-rambunya nah yang pertama dulu kita perlu bahas itu adalah mengenai arti warna warna pada rambu-rambu itu ada 4 warna 4 sebenarnya yang kelima itu warna opsional biasanya jadi yang pertama itu adalah warna merah seperti yang teman-teman tahu merah itu adalah tandanya larangan terus warna kuning kuning itu adalah sebuah peringatan kalau ditambang ya sama mungkin ya terus ada rambu-rambu itu warna biru biru nah itu sudah anjuran pindahuan sedangkan warna hijau itu adalah membuka sebuah sama juga seperti biru sih cuma lebih seperti kayak master pointnya jadi tempat kita wajib berkumpul nah jadi yang kelima itu ada warna opsional putih ya kita mulai saja ya oke kita mulai saja ya yang pertama adalah rambu yang sesuai 3 ini biasanya ada di persimpangan ya untuk prioritas dan biasanya diganding dengan rambu-rambu stop ini ya jadi teman-teman bisa baca itu keterangannya sementara rambu-rambu ini adalah untuk prioritas muatan ya ini biasanya ada di jembatan ini ya dan ini adalah yang sering terdapat di jalan hauling batubara tidak boleh mendahului dan berhenti dan parkir lalu ini adalah yang dekat mesh biasa ini wall shop yang tidak ada area tertentu ya terbatas ini untuk rambu-rambu warna biru ini ada petunjuk ya ini mencintur sebagai wajib ke kanan maupun seperti ini ya ini arah kita harus ke sini kita harus ke sini jadi itu harus yang dilewati nah ini yang sering muncul ini wajib ini safety belt ya untuk semua pengendara unit kalau ini ada yang warna kuning ini penyempitan ya ini biasanya jembatan temannya yang rambu-rambu merah tadi dan ini adalah persimpangan nah itu juga ada tanda hati-hatinya sering muncul di persimpangan ini sementara ini sering muncul di daerah tambangnya ya yang di-hike beamnya dan juga jalan licin ya dan juga ini ini biasanya sekitar daerah tambang sering ada untuk meningkatkan kuas badan supir dan yang terakhir ini adalah rambu-rambu yang hijau ya sembling PKA ini dikumpul oke cukup sekian dari saya kulit tambang ya teman-teman ya semoga bermanfaat menikmati rambu-rambu yang sering ada di tambang dan semoga juga membantu ya karena di beberapa tes UI nya ada di pertanyaan dan di ujikan kepada pemula-pemula driver operator yang terlalu bagi yang super healthy bagi yang sering di luang lingkung luang lingkung tambangnya di main area nya ya jadi semoga bermanfaat salam terima kasih